Halo semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Curse Mansion. Dimana gue kemarin udah ngambil bukunya si Ember itu. Dan kita pengen buru-buru keluar dari tempat ini. Langsung aja kita kerjasama ya sama si Ember. Masuk ke gamenya, yuk! Ya, kemarin gue berhentiin sampai sini. Gue langsung ke tempatnya si Ember lagi. Yuk, kita langsung ngobrol sama si Ember. Oh, kamu udah kembali. Kita kasih bukunya. Ini dia, buku yang kamu minta. Makasih. Ada sesuatu yang terjadi. Hantu-hantu itu. Mereka meninggal di tempat ini kan? Iya. Dan kurasa mereka terperangkap di sini dan meninggal. Dan mereka semua masih terperangkap di sini sampai mereka meninggal. Aku melihat mereka, salah satu dari mereka tuh teriak seperti itu tuh. Rasanya sakit banget. Dan dia berubah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Dan satu lagi, dia juga bilang hal yang sama akan terjadi sama dia. Apa yang akan terjadi sama mereka? Sepertinya arwah-arwah itu menjadi hancur karena energi terkutuk yang ada di dalam tempat ini. Itu membuat mereka menyerang siapapun yang mereka lihat. Makasih udah bawain bukunya. Ayo kita cari tahu apakah kita bisa menemukan sesuatu yang berguna. Oke. Kayaknya kita bisa nyoba cara yang ini deh. Apa yang kamu temukan? Ingat waktu aku bilang ritual iblis itu yang mengambil tempat di sini? Ritual itu mengacaukan ruang dan waktu dari mansion ini. Dan energi demonik itu membuatnya jadi terkutuk. Hal itu merubah tempat ini menjadi tempat yang sangat berbahaya. Sehingga hal itu merubah tempat ini menjadi tempat yang sangat berbahaya sekali. Sehingga orang-orang di dalam ini tuh bisa menjadi mangsa dan makanan dari ketakutan dan putus asa. Tunggu. Kamu bilang rumah ini hidup. Dan mulai dari sinilah ini menjadi semakin menarik. Dan itu ternyata di sini tuh ada manifestasi atau perwujudan dari makhluk tersebut di tempat ini. Beberapa buku itu menyebutnya sebagai core dan itu berhubungan dengan keberadaan dari tempat ini. Jadi long story short kita harus menemukan dan menghilangkan core ini. Iya betul. Menurut buku ini core ini tuh ada di tempat yang paling berbahaya dari tempat ini. Apakah itu si jejak kaki berdarah? Iya itu suspek pertama kita sih. Ayo kita singkirkan. Tapi gimana caranya? Ada metode untuk eksersis core ini dari buku yang kamu bawa. Tapi ini tuh masih belum komplit. Aku butuh volume dari buku ini selanjutnya. Ayo kita cari di library. Wah. Wip. Ngebak kah? Oh enggak. Gue salah tombol. Gue pake WASD. Ternyata pake arrow. Gue lupa mulu. Ini bajunya ada ya? Oke. Gue pake ini dah. Seperti udah kering. Karena kan kita tiap part ganti baju. Mudah-mudahan sih kita bisa ketemu baju baru ya. Oke berarti kita langsung ke library aja ya. Dan si ember jadi satu sama kita. Gue lebih milih sih kalo ember tuh ngutil di belakang gitu. Nguntit. Ngutil. Tempatnya masih ke kunci gak ya? Oh udah enggak ya? Kenapa kau berhenti? Aku kira sesuatu akan ada yang muncul di ruangan ini. Makhluk kejam itu. Kau pengen ketemu dia? Enggak. Enggak semua hantu punya intensi seperti itu. Maksudnya? Ada satu hantu yang selalu ngebantu aku. Ketika aku lagi kehilangan arah. Dia tiba-tiba nunjukin aja. Kemana aku harus berjalan selanjutnya. Oh jadi ada ya hantu yang kayak gitu disini. Kayaknya gue save dulu lah. Ngapain lu pake muter letter U gitu? Gue save dulu supaya... Gak ngulang-ngulang lagi terlalu jauh. Emang ciri khas game kayak gini tuh random encounter ya. Oke kita langsung jalan sendiri. Seharusnya sih di sekitar sini ya. Kamu gak apa-apa? Oh matanya hilang. Kerasukan ya. Nah dimana aku? Tempat apa ini? Oke kita save dulu. Ada yang nangis sih. Sebelah kanannya. Kenapa ada jam disini? Oke ada gargoyle. Creepy statue. Gue kan ke kanan dulu ya. Oh ini pintu. Waduh buka gak? Oh enggak. Oh no. Apa tuh? Ada yang diseret. Hah ini apa? Oh gue kira palana agak. Broken face tau ya. Broken face. Oh apa nih? Aku akan bunuh mereka semua. Oke. Gue suka deh suara-suara itu efeknya. Ini ada makhluk-makhluk yang tergeletak lagi. Apakah ini yang dari pesta itu ya? Kenapa kamu masih hidup? Aku ingin membunuh kalian semua. Untuk membalaskan dendam dia. Die, 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 die. Oh. Kita harus menghindar dari dia ya. Oke. Gue gak tau harus jalan kemana. Ada yang buntuk. Oke. Nah kenapa buntuk semua nih? Tiba-tiba dari bawah. Yang namanya juga hantu ya. Tiba-tiba jatuh. No. Uh. Apa tuh? Wih dih. Kamu gak apa-apa. Apa yang terjadi? Ah. Akhirnya kamu kembali normal. Kamu baru aja dirasuki oleh hantu gitu. Beneran? Apa kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja kok. Kamu gak perlu khawatir tentang aku. Udah kamu istirahat aja sebentar. Aku bakalan coba cari buku ini. Jadi hantu itu berusaha untuk mengambil alih tubuhku. Dan pengelihatan yang aku lihat adalah memori dari dirinya. Sepertinya itulah yang terjadi. Maaf ya udah merebutkan kamu. Dan terima kasih atas bantuan dari kamu. Oh udah gak usah bilang. Gak apa-apa kok. Kita harus saling tolong-menolong di saat seperti ini. Kamu udah ketemu bukunya? Iya. Ini udah sama aku. Ayo balik lagi ke meeting room. Kita ke meeting room lagi. Sebenarnya itu harus explore gak sih? Karena kok rasanya gue pengennya main story doang gitu loh. Coba-coba explore kali ya. Siapa tau menemukan sesuatu yang mengerikan. Eh? Kita bisa main piano. Tapi kok aneh banget ya. Wah. Seru juga bisa main piano. Cuma tombolnya gak pas gitu. Sepertinya sih tempatnya masih terbatas ya. Jadi kalau misalkan kita belum ke level yang itu atau ke cerita yang itu jadi gak bisa dibuka. Sepertinya sih kayak gitu ya. Makanya gue memilih untuk langsung aja ngikutin ceritanya. Kita disuruh kemana kita ikut aja. Gimana? Metode untuk melengkapi ritual ini ada disini. Oke luar biasa. Kita coba praktekin. Tapi kita butuh beberapa item untuk melakukannya. Kita butuh 5. Ah. 5 lilin. Terus kita butuh mawar hitam dan mawar putih. Dari mana itu ya? Kita butuh goblet dan juga knife. Oke. Terus terakhir kita butuh kapur untuk menggambar lingkaran ajaib. Kayaknya kita bisa ketemu lilin di storage sama di dapur. Lilin storage dapur. Gue foto deh. Terus mawar di greenhouse. Greenhouse dimana? Greenhouse itu dekat bathroom di sisi kiri ya. Oke. Dari lantai 1. Dan kayaknya sisanya di dapur deh. Oke. Dia tetap ngelanjutin belajar baca buku yang disini. Untuk memastikan kalau gak ada yang miss dari semua itu. Oke. Aku coba cari tau. Oke. Logo foto. Gue cek inventory dulu. Goblet knife. Voodah. Candle gue kurang satu. Dari itu tinggal candle sama chalk ya. Oh roses juga. Oke. Baru gue bilang gak usah explore. Ternyata abis ini kita explore. Oh. Ada jejak berdarah. Oh. Oh no. Kayaknya gue gak seharusnya kemari. Tapi emang tempting sih untuk menghampiri tempat ini. Oke. Kita banyak dapet item. Financial document. Oke. Ini kayaknya puzzle. Ini kayaknya puzzle. Ini kayaknya puzzle. Bentar bentar. Ada hubungannya sama ini gak? The woman admire the man suspiciously looking at him. Oh ini clue-nya. Gagak itu. Oh. Menolak melihat wanita itu ya. Oke. Ini clue. Tapi gue bisa keluar gak ya coba? Oh gak bisa. Oke berarti. Memang harus kita selesaikan puzzle. Si ini. Si ini harusnya sih. Eh. Terus. Si laki kan ngeliat kita dan. Oh ya bener. What happened? Apa yang terjadi? Oh ini ada pintu. Oke. Apakah gue gak seharusnya kemari dulu ya? Ada surat. Dia akhirnya melakukannya. Ayah aku melakukan sesuatu yang. Tidak manusiawi. Aku harus bawa dia dan. Keluar dari mansion ini. Sebelum semua kegilaan ini. Dilepaskan kepada kita. Oke. Ya juga ya. Gimana tanaman ini masih bisa hidup ya? Kalau gak ada cahaya sama sekali. Oh gue tau ini. Oh ini tuh yang. Yang kemarin itu gue. Dari sisi. Sebalahnya ini. Ya ya ya. Ulang 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 ulang. Gimana ya? Ini kayaknya bener sih ini. Oh ini. Oke. Nah. Ini tuh ruangan apa dah? Oh ini ada save ya. Gue save disini dah. Oh playroom. Playroom itu. Lah. Mapnya basement mana? Oh jangan-jangan waktu itu gue mati ya. Mati terus gue gak ngambil lagi. Itu dimana ya? Jangan lalui lagi. Tidak. Lari. Tidak. Lari. 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 Ternyata candle gue berlebih, lebih satu. Ternyata candle sudah, eh ada siapa nih, warnanya merah, eh merah, emas, akhirnya ada orang lain, manusia yang hidup lagi. Oh, hai. Halo, jangan takut ya sama aku. Siapa dia nih? Aku gak bakal nyakitin kamu kok. Sungguh? Iya, percaya sama aku. Lihat, kok gue malah curiga ya gue ya. Lihat aja mata inosen aku. Oke, oke. Kayaknya sih emang normal lah kalau takut sama hantu ya. Kenapa kamu kelihatan kaget? Oh, enggak, enggak, enggak. Maafin ya. Aku gak percaya aja kalau aku bisa berbicara sama hantu. Apa yang salah dengan berbicara dengan yang takasat mata? Apakah kamu salah satu orang yang terperangkap di rumah ini juga? Iya lah. Maaf. Gak apa-apa. Santai. Kamu tahu, aku suka bermain musik. Dan aku tuh adalah seorang musisi sebelum aku meninggal. Dengan keadaan aku sekarang, aku bisa bermain piano selamanya. Selamanya. Kamu bisa bayangin gak? Oh, sorry, sorry. Kayaknya aku terlalu excited. Aku jarang sih ngobrol sama orang. Mereka tuh biasanya udah terlalu mati ketika aku ajak bicara waktu aku ketemu sama mereka. Oh, iya, iya. Kamu pernah lihat Amber? Siapa? Cewek dengan rambut pirang dan dress merah. Oh, iya, iya. Aku ingat. Tapi udah lama kayaknya. Dia masih ada di sekitar sini. Ngomong-ngomong apa yang membawa kamu kemari? Aku lagi nyari ini. Mawar hitam. Aku butuh untuk aku bisa keluar dari tempat ini. Kamu pernah lihat gak? Kamu ingat sesuatu? Aku ingat kalau aku pernah ketemu sama mawar hitam ini. Dimana ya? Oh. Salah satu di ruangan yang ada di lantai 2. Ruangan itu di kunci sih. Jadi kamu butuh kunci untuk masuk ke dalam. Tapi kabar baiknya adalah aku punya kuncinya. Oke. Tapi sebelum aku kasih ke kamu, izinin aku mainin piano dulu. Aku bakalan ajarin karyaku yang original. Eh, tapi aku gak pernah main sebelumnya. Oh, gak apa-apa. Aku ajarin kok. Oke, kita main ya. Ayo, sekarang ikutin pergerakan dari jari aku. Ayo, kita lanjut. Cantik. Ayo, lanjut. Oh, jadi ada purpose-nya ya dia naruh hurufnya tuh acak-acakan. Wah, kalau gue suruh mainin gue lupa loh kuncinya apa aja. Itu karena instruksi kamu jelas dan mudah dipahami. Makasih atas pujiannya. Dan ini dia kunci yang aku janjikan. Oke. Kayaknya aku mau lanjut nyari deh. Oke. Good luck. Oh iya, kalau kamu bisa keluar dari tempat ini. Bisa gak kamu bagikan musik itu keluar sana. Keseluruh dunia di luar sana. Wedi. Dalem banget ya. Oke, gue coba. Tadi tuh apa ya? Itu bukan sih? Tadi? Tau lah. Kira-kira kayak gitu lah. Oke. Oke, berarti kita ke lantai 2. Tapi. Tadi gue mau nyari kapur sih sebenernya. Karena kita udah di sebelah kanan juga ya. Salah satu ruangan di lantai 2 ya. Yang di kunci. Coba gue cek kuncinya. Kunci apa sih? 2F. Eh, 2F kan lantai 2 ya. Left wing. Oke. Nah ini apaan nih? Kok sobek? Bukan. Inikah? Oh iya bener. Oke, itu ada hantu. Apa itu? Lagi ngerokok gitu. Chill banget. Oh, langsung gue ambil. Gak apa-apa kah? Kasur. Kayaknya empuk dan enak. Tapi aku gak boleh tidur. Betul sekali. Kita gak butuh pakaian lagi nih. Gue pengen tampil beda setiap saat gitu. Smoking ghost. Well, hello there. Don't mind me. Jangan hero-in aku. Aku coba pengen lagi ngerokok doang disini. Chill banget tadi ya. Asik banget. Oke, black rose kita udah punya. Berarti tinggal white rose. Chalk sama. Apa ya? Di kunci juga. Oh iya gue belum punya koin loh. Eh. Nangis. Kita akan menjadi seperti dia kan? Aku gak mau. Aku gak mau. Aku gak mau. Aku gak mau. Gak ada yang bisa kita lakukan. Tidak. Aku gak mau seperti itu. Pastikan aja kamu gak menjadi seperti kita ya. Dan koinnya. Atau. Ya gue gak tau sih. Apakah itu. Kalau misalkan gue bisa nemuin koin. Gue bisa masukin situ. Terus. Anak itu jadi baik atau gimana? Oh ini dia chalknya. Oke. Chalk udah. Kita ke green room. Harusnya sih green room yang. Di ujung sana ya. Harusnya ya. Gue save dulu. Kenapa bar. Health bar itu energy. Bukan health. Apakah karena. Akhirnya bener. Apakah karena. Kalau kita dideketin hantu itu. Katanya kan akan. Menyerap banyak energi kita gitu kan. Mungkin. Uh. Lebar sekali. Dan itu ada sesuatu yang menyala. Gue samperin dulu. Red berries. Oke. Red berries kayaknya ini ada sesuatu yang penting. Ini harusnya sih. White rose sebenernya. Blue lilies. Dan red lilies. Black rose. Kok gak kelihatan. Abus. Nothing special. Oke. Sepertinya udah semua sih. Dan. Harusnya kita bisa balik ke. Amber. Berapa nih. Oh iya gue masih nyari. Map yang itu loh. Dimana dah. Kenapa gue lupa ya. Ya udah. Kayaknya gue udahin dulu kali ya. Karena. Semua barang untuk. Persiapan. Ritual kita itu udah lengkap. Gue udah ketemu. Lilin ya. Udah ketemu. Mawar hitam ya. Mawar putih. Terus juga. Kapur. Dan. Yang lain-lain. Goblet sama. Pisau juga udah lengkap. Jadi. Di part selanjutnya. Kita akan melakukan ritual ya. Dan mudah-mudahan kita bisa keluar. Tapi sepertinya sih. Semua itu gak bakalan berjalan dengan lancar. Karena ya seperti. Typical game kayak gini tuh. Gak mungkin dengan mudah. Gitu aja kelar. Jadi. Sepertinya perjalanan kita masih cukup panjang. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. Thank you banget yang udah nonton. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax